Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan memutuskan sidang etik terhadap Ketua MK Anwar Usman terkait putusan MK soal usia minimum cawapres. Menurut rencana, putusan etik akan dibacakan hari ini. Senin pagi, MKMK telah menggelar rapat tertutup untuk merundingkan isi putusannya yang akan dibacakan hari ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengklaim telah mencapai kesimpulan. Sebelumnya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menyebut draft putusan sudah disiapkan. Namun, isi renciannya masih dirundingkan. Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, pagi kemarin mengonfirmasi soal rapat internal MKMK untuk merundingkan isi putusan hari ini. Rapat internal secara tertutup, rencana pada pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara jelang putusan dugaan pelanggaran etik hakim MK, Menko Polhukam Mahfud MD, mempercayakannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahfud yakin MKMK akan menjawab keresahan publik. Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik percaya Majelis Kehormatan MK di bawah pimpinan Jimli Asidiki akan memberikan putusan yang terbaik. Mahfud yakin MKMK sudah bekerja profesional soal kasus dugaan pelanggaran etik hakim MK, putusan batas usia Capres dan Cawapres. Mas Bobi masuk gak sih Prof? Saya mendukung Pak Jimli dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi kita. Agar demokrasinya itu sehat. Ya tunggu putusan Pak Jimli Asidiki sebagai MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tunggu saja kita percayakan dalam sehari dua hari ini. Mungkin hari selasa. Paling lambat selasa. Tapi gak bisa terlalu suruh dengan putusan tersebut. Nanti nunggu Pak Jimli dulu.